yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu deklarasi damai antara calon yang pertama saya hormati Bapak Camat Matanil Utara yang saya hormati Bapak Danramil, Bapak BG, Desa Kuala Tua, kemudian Ketua BPD Bapak Kepala Puskis Mas Desa Kuala Tua, penutia peserta anggota wabir khusus calon dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5 itu semua saudara dan kawan saya kemudian para pendukung juga saudara saya, bapak-bapak saya, tangan juga orang lain yang saya hormati Pertama, saya menyampaikan penyusunan visi-visi saya ini berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 Saya sebagai calon Kepala Desa Kuala Tua, 2021-2027, visi yang pertama, masyarakat cerdas ekonomi tumbuh menuju desa meniri Buat satu, misi saya meningkatkan sumber daya manusia yang handal, inspiratif, partisipatif, inovatif untuk persiapan regenerasi ke depan Tanpa generasi ke depan, tidak akan adu pengganti saya, pengganti Pak Jairani, pengganti Hati Ibu Azimah, pengganti Pak Indi Yusliansal, pengganti Pak Yoko Yang kemudian menindakkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel Pelayanan boleh saja, lemah, tapi harus dihitungi undang-undang Tanpa undang-undang, pelayanan itu akan sia-sia Dan gratis, tanpa diskriminatif dan pulih Tak ada warni hijau, kuni dadu, orang Cina, suku daya, suku Melayu Semua akan ditayangkan dalam bentuk yang sama Yang ketiga mendorong badan usaha milik desa sebagai sumber PAD Yang ketiga mendatui pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa pelayanan Tanpa berkaweling desa, desa tidak akan bisa apa-apa untuk meningkatkan TAD desa Benar sudah diatur dalam undang-undang nomor 11 Itu bundes sebagai mendorong perdapatan hasil asli desa Yang keempat meningkatkan pembangunan infrastruktur serana dan perserana pertanian Mengapus, serana dan perserana pertanian ini perlu kita tingkatkan Bukan hanya kita menemukan dede dan dede Tetapi kita harus mencari barang yang tidak ada yang harus ada Karena pertanian itu sudah diatur dalam peraturan nomor 13 tahun 2020 itu Prioritas pemulihan ekonomi masyarakat Berbentuk tangan Yang kelima mengembangkan ekonomi baru yang berwawas lingkungan Ekonomi baru berwawas lingkungan Pembukaan wisata itu berwawas lingkungan Kita akan melibatkan pemuda Ada karantaruna, EVM, tokoh-tokoh masyarakat akan kita libatkan Di dalam pembukaan ekonomi baru Nah meningkatkan pendidikan dan pembinaan agama Sebagai penyembah Puntur perkembangan digitalisasi Mengapus saya buat Tanpa agama tidak akan ada apa-apa Bapak bisa lihat Malam-malam saya berjalan Pengudu kalau main HP Dari tahun 7 sampai subuh Astagfirullah Bahannya main game Tadi tanpa penyaringan agama itu tidak ada apa-apa Jadi digitalisasi zaman sekarang Semua cerubat tanggi Yang ketujuh mendorong keterlibatan wanita Dalam setiap rencana pembangunan Mengapa wanita harus kita labatkan Labat, libatkan Karena wanita itu adalah sumbernya kekuatan negara Tanpa wanita negara akan hadur Tubuh ibu bapak-bapak nilai Kalau mudah wanita itu tidak pakai berbaju Apa jadinya Di dalam undang-undang itu sudah diatur Dua per tiga Dari rapat hadir ini harus ada perempuan Tanpa kehadir perempuan Rapat itu tidak disalahkan Itu dalam undang-undang Mungkin Yang ketujuh Itu sudah cukup Kemudian saya ada program prioritas saya Ini saya Kalau seandainya saya terpilih Saya akan Program prioritas saya itu Udah saya jamin Tiga puan Yang pertama pengadanya Sepator desa Sepator desa ini Kalau Tanpa ada alat itu Tidak bisa berapa Aku pendegangkan tidak jarang Desa ini Sudah dari zaman Balang Azmirat Beganti itu itu Periode kebarat desa Terpengutar Bapak lihat Bapak alat itu Tidak akan bisa Yang kedua Melanjutkan jalan Lingkar sungai jarak Dengan balik Tidak akan lihat sendiri Kata ini masyarakat Mau diadakan Bapak alat itu Tidak akan menilai Aku pilih Bapak alat itu Mungkin proyek itu Dia yang Itu Menilai sekarang Karena masyarakat Sudah tahu Proyek itu Akan dianggapkan oleh Pengawetan Yang ketiga Bantuan KWH gratis Yang kurang mampu Yang kurang mampu Atau orang yang baru hidup Di rumah tangga ini Misalnya baru kawin Dapat anak Akan saya bantuan KWH gratis Kalau saya terpilih Kalau tak boleh Bapak datang ke rumah saya Saya tidak main Ini sudah saya ditanggap tangan Di atas materai 10 ribu Saya tidak main Mungkin itu saja Saya sampaikan Bapak-bapak Saya mohon maaf Jika Saya ada perkataan Salam Saya mohon maafkan Dan kalau Saya berikan Allah SWT Bagaimana untuk memimpin Insya Allah Akan saya laksanakan ini Insya Allah Ini yang Tanggal 15 Juli 2021 Ada 3 hal Yang saya sampaikan Yang pertama Masyarakat itu Melakukan penilaian Yang kedua Memutuskan Yang ketiga Memilih Silakan Bapak-bapak Mau pilih yang mana Cuma ini Kawan-kawan saya Saudara saya Tidak ada orang lain Jangan kita Kontok-kontokkan Gala-gala Pilkades Dan sampaikan Berdamailah Sama keluarga Keputuk baik-baik Kedua Pemilihan kepada ada satu Hanya satu menit Jangan berusaha Sama petawan Pak Bersaudara Satu tekat Tolak untuk Milik kita semua Saya akhiri Wabilihan 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samara Ayota Amin Amin Beijo Amin 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 Terima kasih.